Pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, Seksi Tindak Pidana Khusus bersama Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangiha melakukan penggeledahan bertempati Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangiha dan Rumah Tinggal Tersangka HHM. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti atau petunjuk terhadap kasus dugaan Tindak Pindana Korupsi penyalahgunaan keuangan kantor pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangiha tahun anggaran 2019. Penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangiha Nomor print 19 P113 FD.109 2021 tanggal 27 September 2021 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 2 PN.PIT 2021 PN Tahuna tanggal 7 Oktober 2021 Bahwa dalam penggeledahan ini, Jaksa Penyidik melakukan penyitaan sebanyak 2 koper dokumen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Penggeledahan yang dilakukan tim Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangiha telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Penggeledahan yang dilakukan TV Sulawesi Utara melaporkan